Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Lubabul Hadith Karangan Imam Suyuti Tentang beratnya hukuman zina Pada hadis yang pertama Imam Suyuti menuliskan A'zina yurisul fakro Zina itu bisa menyebabkan kefakiran Tadi apa? Zina itu menyebabkan fakir Lalu apa itu zina? Zina itu banyak Ada zina mata melihat Kemudian ada zina tangan memegang Ada zina kaki melangkah Kemudian ada zina farji kelami Itu dengan cara bersetupu itu Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh mata Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan Dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki Dosa-dosa yang dilakukan oleh farji Itu membuat kita menjadi fakir Apa itu fakir? Fakir ya bahasa sehari-hari kita ya miskin lah Kerek, ngelarat, kira-kira itu Jadi bagi anda-anda yang kebetulan Ditakdirkan Allah SWT menjadi orang miskin Menjadi orang fakir Cek Jangan-jangan kefakiran anda itu Karena perbuatan zina yang anda lakukan Mungkin bukan zina besar Bukan zina bersetupu Tapi bisa jadi zina mata Tapi bisa jadi zina tangan Bisa jadi zina kaki Kita sama-sama introveksi Oh iya Cek Tapi kalau anda kemudian menemukan diri anda Oh tidak Sepertinya saya tidak melakukan zina mata Sepertinya saya tidak melakukan zina tangan misalnya Sepertinya saya tidak melakukan zina kaki Apalagi melakukan zina bersetupu Sepertinya tidak Tapi kok faktanya saya miskin Faktanya saya fakir Mungkin itu adalah ujian dari Allah SWT Tetapi kalau setelah anda introveksi diri Kemudian ternyata betul Zina mata dilakukan setiap saat Zina kaki dilaksanakan setiap saat Bahkan mungkin anda melakukan zina besar Bisa jadi Kemiskinan, kefakiran yang anda dapat saat ini Merupakan hukuman dari Allah SWT Bukan uji Itu juga bersyukur Di hukum di dunia Nanti mudah-mudahan di akhirat Tidak di hukum lagi Itulah orang beriman Ketika berintroveksi diri Menemukan dirinya buruk Dia bersyukur Kenapa masih punya kesempatan Untuk memperbaiki diri Tetapi ketika berintroveksi diri Menemukan dirinya sepertinya baik Juga bersyukur Kenapa? Karena masih punya kesempatan Untuk menambahkan kebaikan Selanjutnya dikatakan Zina la'ayni an-nadru Zinanya mata itu melihat Melihat apa? Melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah SWT Dengan kata lain Melihat sesuatu yang haram Kira-kira begitu ya Kalau melihat sesuatu yang mubah Insya Allah namanya juga mubah Boleh Kalau yang makruh Namanya juga makruh Tidak berdosa Tetapi dibenci Jadi dengan kata lain Usahakan mata kita itu Hanya melihat sesuatu yang halal Sesuatu yang sunah Atau sesuatu yang Mubah jauhkan dari memandang Sesuatu yang makruh Apalagi sesuatu yang haram Kenapa? Karena sesuatu yang haram Dan sesuatu yang makruh tersebut Bisa jadi masuk dalam kategori Zina mata Selanjutnya yang ketiga Hadisnya mengatakan Melihat wanita-wanita lain Itu bagian dari dosa besar Maksudnya begini Melihat lawan jenis lah ya Itu kan terbagi menjadi dua Ada melihat yang biasa-biasa saja Ini dosanya kecil Kemudian ada melihat Yang Istilahnya apa? Yang melihat Dengan nafsu birahi Melihat yang bisa menyebabkan Seseorang terjumus dalam perbuatan dosa Nah Melihat seperti itu Masuk kategori dosa besar Kenapa? Karena para ulama itu hampir sepakat bahwa Yang masuk kategori Dosa besar Itu adalah perbuatan Zina Sedangkan mukoddimahnya Itu masuk dalam kategori kecil Dosa kecil Termasuk melihat yang biasa-biasa saja Kalau melihat yang bisa menimbulkan nafsu birahi Itu baru Mungkin masuk kategori hadis Ini Kita lanjutkan hadis berikutnya Hadis yang keempat Disini ada yang menulis hadis ketiga Ada yang keempat Terserah ya Jadi zinanya Kedua kaki adalah melangkah Melangkah kemana? Melangkah pada sesuatu yang dilarang Allah SWT Misalnya melangkah ke tempat berjudian Itu semua langkahnya dihitung Perbuatan zina Misalnya melangkah kepada tempat-tempat Mabuk Minum arak Semua langkahnya itu Dihitung Perbuatan zina Jadi zinanya kedua tangan itu adalah Memegang Menyentuh Memegang apa? Menyentuh apa? Menyentuh semua hal yang dilarang Allah SWT Itu perbuatan sih Menyentuh Perempuan lain Misalnya Menyentuh barang-barang yang gak boleh kita sentuh Dan lain-lain Dan lain-lain Zina kedua mata itu adalah Melihat Melihat apa? Melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Kita lanjutkan hadis yang kelima Berzina satu kali itu bisa melebur dosa-dosa selama 70 tahun Nah itu zina Terutama zina Zina besar gitu kan Itu Misalnya ada orang Berumur 70 tahun Sepanjang hidupnya Dia berbuat amal soleh Terus gak pernah sama sekali Berbuat dosa Eh tiba-tiba ketika usianya 70 tahun Entah gimana ceritanya Dia ditakdirkan melakukan perbuatan dosa Maka semua dosa-dosa Semua amal sorenya yang 70 tahun itu hilang Nah Kalau sudah begitu segimana? Nah itu orang-orang berilmu jangan berputus asa Amal selama 70 tahun boleh hilang Karena perbuatan zina tadi Tetapi ketika kita kemudian menyesal sudah melakukan zina Bertobat Maka hilang pula semua dosa-dosa kita tadi Dengan kata lain Kita meninggal tetap dalam kodoh ke Apa keadaan Huznul Qatim Allahumma Amin Kita lanjutkan Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik Daripada air manis seorang lelaki yang diletakkan pada rahim perempuan yang bukan alalnya Dengan kata lain menurut hadis ini Dosa paling besar adalah syirik Lalu yang kedua dosa paling besar itu adalah Bersetubuh atau berzina Kita lanjutkan hadis yang ketujuh Inna li ahli nari soyhatan minat ni rihi farjizani Sesungguhnya bagi ahli neraka Itu ada teriakan yang disebabkan karena Bau bacitnya atau bau pusuknya farji orang yang zina Begini Orang yang suka berzina di dunia Nanti dia di neraka pun farjinya bau pusuk Dan bau pusuknya tersebut membuat ahli neraka lain itu berteriak-teriak saking baunya Selanjutnya hadis yang ke-8 Al-hina wa zina la yastami'ani Perbuatan zina dan kaya Sukih itu tidak bisa menjadi satu Dengan kata lain Kalau orang ahli zina itu sudah pasti tidak akan menjadi orang kaya Kalau dia terlihatnya kaya tapi cek kekayaannya barokatoti Tidak Ini tentu makna hadis yang masih umum Dibutuhkan tak Selanjutnya hadis yang ke-10 Setiap orang yang pernah berzina Maka dia itu akan dizinai Walaupun dengan dinding rumahnya Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang yang pernah berzina Maksudnya zina ya ada zina tangan Zina mata Zina kaki Atau zina bersetubuh Itu nanti akan dibalas Nah balasan zina itu ada yang di dunia Ada yang di akhirat Maksudnya zina itu begitu Jadi kalau kita pernah berzina Maka ada perbuatan zina Yang akan dibayar cash DP-nya di dunia Lalu hadis yang ke-10 Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan Maka Allah akan membuka 8 pintu neraka Dari setiap pintu itu keluar Karajengking dan ular Untuk mengajab dia Dengan katanya begini Salah satu dosa Atau salah satu balasan perbuatan zina Yaitu ketika di alam kubur Di alam barzah Orang-orang sore di alam barzah Mendapatkan nikmat Sedangkan pezina di alam barzah Mendapatkan siksa Salah satu siksanya adalah Dibukakan 8 pintu neraka Dan dari setiap pintu tersebut Masuk ular dan kalajengking Untuk menggigit mereka Untuk mengajab mereka Nah wadzim Itulah 8 Hadis Tentang dosa zina Yang sangat berat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kanta sami'ul alim Wattum alayna Inna kanta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astaguru kawatu bilaik Warhafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh